Halo semuanya, selamat datang di channel Syamas Finastika, channelnya para desainer kanva. Oke, seperti biasa, ini di sesi kedua ya teman-teman, waktu itu di sesi pertama kita udah undang Mas Dhani yang untuk masalah income, pasif income. Sekarang kita nggak kalah serun karena kita ngundang yang tentunya juga ekspertnya di bidangnya. Yang sekali lagi booming ya, lagi banyak diperbincangkan yaitu NFT. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, NFT itu apa sih? Dan mungkin baru memulai NFT masih takut-takut? Nah, kita kan cerita kegagalan dulu, kegagalan-kegagalan kita, terus kemudian baru ya nanti ada manis-manisnya. Pasti ada di setiap kegagalan, pasti ada buah manisnya. Nah, untuk itu saya undang Mas Muhammad Nasir. Silahkan Mas, diperkenalkan diri. Halo, thank you Mas Syam undang-undang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nasir. Jadi, aku lagi sering banget sharing-sharing tentang NFT. Karena aku masih belum melihat ada influencer yang bener-bener go deep di dunia NFT. Akhirnya, aku terjun sebagai content creator ya di dunia NFT. Karena menurut aku, NFT ini bener-bener bisa membantu segala macam perindustrian, begitu pun perekonomian Indonesia ke depan. Waduh, misi-misinya itu jelas, lugas, dan juga baik banget ya buat dampak kita semua, teman-teman. Nah, untuk itu boleh dong Mas diceritain sedikit nih, awal-awal Mas Nasir ketemu sama NFT sampai ke detik ini mungkin boleh diceritain Mas. Oke, jadi aku mulai ya. Jadi, yang pertama tuh sebenarnya pada bulan Juli, aku lagi ngobrol-ngobrol lah ya sama temen. Nah, sampai pada akhirnya pas ngobrol-ngobrol itu, singkat cerita, dia bilang dia lagi main game. Karena aku gamer juga, aku tanya ke dia, lu main game apa? Namanya AXie Infinity. Aku gak pernah dengerkan, apaan tuh AXie Infinity? Terus kata dia, AXie Infinity itu game NFT. Ah, NFT ada gamenya? Karena aku tahu NFT itu dari akhir tahun lalu, akhir tahun apa? Awal tahun dari Gary Vee. Dan yang aku tahu itu NFT cuma jualan gambar doang. Dan terlihat waktu dia bilang dia main game NFT, aku langsung kayak, ha? NFT ada gamenya? Barulah aku bener-bener curious kan, nyari tahu tentang itu. Jadi kalau misalkan dibilang NFT pertama aku apa? NFT pertama aku justru AXie Infinity. AXie Infinity, ya. Itu kita main play-to-earn gaming lah ya, untuk mendapatkan SLP. Yang kemudian SLP-nya bisa kita jual, atau bisa kita pakai buat breed. Yang kemudian kita juga bisa jualan AXie. Kayak cerita seperti itu. Nah, akhirnya aku dalemin itu kan AXie Infinity, karena ternyata juga aku suka banget sama konsepnya. Dan menurut aku, ini future-nya dari gaming, yaitu play-to-earn. Oke, aku dalemin terus kan, go deep, go deep, go deep. Sampai akhirnya pada bulan, sebulan setelahnya, sebulan atau dua bulan lah ya, Setelah bulan Agustus akhir atau September awal, aku baru tahu tuh, ternyata OpenSea itu keuntungan dari jualan art-nya itu sangat besar kan? Ya, bener. Karena keuntungan dari jualan art-nya sangat besar, aku jadi coba-coba nyaret tahu kan? Apa, nyoba-coba nyaret tahu dong? Nah, setelah nyoba-coba nyaret tahu, baru tahu lah ternyata, disitu banyak banget utilitas yang bisa connect. Dengan gambar yang dijual di OpenSea itu. Jadi awalnya cuma, aku kira ini jualan gambar doang, ternyata enggak. Bahkan berbagai macam industri itu, bisa tap-in ke NFT. Nah, ya akhirnya aku coba-coba kan, beli. Ya, seperti layaknya pada orang pada umumnya ya, ketika nyoba di awal-awal, pastikan kemungkinan besar boncos ya. Jadi ya kayak, kayak kita bisnis aja pertama kali nyoba, mungkin yang besar boncos lah ya, berbagi. 90% lebih orang pertama kali nyoba bisnis gagal, begitu pun investasi gitu kan. Kalaupun berhasil, ya itu mungkin yang kedua, ketiga, keempat menunggu tuh kegagalan gitu kan. Jadi kayak, sooner or later kita harus belajar dari kegagalan. Ya dari situ sih, akhirnya terjun di project yang pertama yang aku beli, ya itu aku ingat banget tuh. Seperti itu, namanya The Lost Boy NFT. The Lost Boy NFT, mana baru dengar ya saya itu? Itu udah ke laut, udah gak tau kemana. Itu udah proyek gagal. Aku tuh dulu gak tau bahwa 98% proyek itu bakalan gagal kan. Jadi sebenernya NFT itu refleksi dari bisnis. Dari bisnis, bisnis kan sebenernya 98% akan gagal. Jadi dari semua bisnis yang ada nih, at the end of the day sebenernya 98% akan gagal. Begitu kan NFT kan. Jadi karena bener-bener gak ada yang edukasi, caranya gimana, baiknya gimana, langkah awal yang diambil kayak gimana. Akhirnya ya, gak tau bahwa NFT yang dibeli itu tidak worth it. Terus juga belinya di harga yang di top, artinya harga yang masih tinggi gitu. Pucuknya ya. Pucuknya. Dan waktu itu tidak paham cara memilih NFT yang bagus. Karena kan tiap NFT itu ada uniquenessnya masing-masing kan. Yang sehingga salah gitu. Jadi membeli yang over value lah daripada seharusnya. Ya hal-hal seperti itu yang kemudian membuat saya rugi sih. Membuat saya rugi jujur. Pertama kali tap-in ke dunia NFT itu langsung rugi, like 0,1 Ethereum. Atau sekitar pada saat itu mungkin 5 juta rupiah ya. Iya, lumayan. Lumayan banget. Lumayan banget. Luar ya. Ya, tapi gimana ya, di sisi kayak penasaran banget gimana caranya mengambil keuntungan dari sini kan. Nah akhirnya menggali lagi lebih dalam, menggali lagi lebih dalam. Sampai akhirnya alhamdulillah sekarang malah bisa dapet untung. Bahkan hampir setiap minggunya itu ada kayak token yang terjual. Bahkan hampir setiap 3 hari sekali, 2 hari sekali. Kalau lagi blue cycle tuh bisa tiap hari malah. Tiap hari tuh terjual 10 token, 20 token seperti itu. 20 NFT lah ya. 10-20 NFT. Wah, keren banget tuh sekarang ya mas ya. Jadi, dari awalnya marah rugi, ya tapi itu jadi pembelajaran. Mas Nasir nggak menyerah. Ya, tetap malah didalemin, dipelajarin lagi. Kalau boleh tahu belajarnya tuh dari mana tuh mas? Buka-buka YouTube aja atau dari mana tuh? Semua platform ya, dari mulai YouTube, Instagram, Twitter, Discord. Itu aku belajarin semua. Discord pun itu aku belajar dari komunitas-komunitas. Cara mereka bermain, gimana sih. Terus dari TikTok juga pernah aku belajar. Ada yang pernah ngajarin sedikit. Jadi semua-semua itu aku kumpul-kumpulin. Aku susun lah ya puzzle-nya. Sehingga menemukan formula yang bisa membuat aku untung sih waktu itu. Nah, ya alhamdulillah sih sekarang ketika udah bisa ngambil keuntungan, rutin. Aku coba nge-guide nih orang-orang yang baru mau masuk ke NFT. At least, kalaupun rugi, nggak akan serugi yang aku alamin. Nah. Itu. Karena ruginya lumayan banget kalau misalkan nggak. Karena kita cuma clueless itu bisa menyebabkan kerugiannya sangat besar sih. Intinya seperti itu. Iya, 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 iya. Bener-bener, bener. Wah, selain ini daya juangnya besar, jiwanya besar juga ya Mas Nasir. Ya, belajarnya dari mana-mana gitu. Mungkin kalau saya atau teman-teman kayaknya belajar di satu platform aja. Terus kemudian kayak mentok udah, kita udah selesai. Ternyata semua platform ya bener-bener dimaksimalin ya Mas Nasir ya. Dibaksimalin. Youtube, Youtube, Twitter, Discord, semuanya. Nah, Mas Nasir, dari sekian perjalanan yang Mas Nasir nih, ada nggak sih artis lokal yang Mas Nasir jadi nge-fans banget atau mengidolakan deh karya NFT-nya kira-kira. Sayangnya kalau lokal masih belum ada sih. Lokal belum ada ya? Kalau lokal masih belum ada. Aku pribadi kalau misalkan proyek lokal itu baru pernah invest di proyek namanya Super Latif Society. SSS ya? Tau nggak Mas? Super SSS. Tau-tau, Mas Arief. Iya, Mas Arief. Yang dimana dia mau buka galeri di Bali kan, dia bisa open ke semua holder NFT-nya ketika galerinya dibuka. Itu aku tertarik banget. Dan aku sempat invest waktu itu. Dan Alhamdulillah, untung sih dari situ. Wah, itu waktu floor di berapa tuh, Mas? Waktu itu aku masih belum sama sekali buka konten kereta ya. Kan baru banget nih bukanya baru dua minggu ini. Waktu itu masih belum share ke orang-orang perjalananku itu. Pokoknya waktu itu, waktu SSS itu buka, satu hari ke dua hari kemudian itu aku beli. Yang Alhamdulillah ada kenaikan dari situ. Aduh, mantep banget. Sekarang naik terus ya, lagi naik terus benar-benar. Itu ya, dari lokal mungkin ya, dari Mas Nasir tadi SSS. Itu pun juga sudah terjual ya sama Mas Nasir ya. Iya. Kalau dari luar, Mas? Mungkin satu atau dua itu? Kalau dari luar ada sih. Aku mau fans banget sama Gary V sih. Oh, Gary V. Jadi, Gary V kayak bukan seniman, tapi dia memperlihatkan bahwa art itu bukan cuma sekedar bagus. Tapi art itu justru malah harus memperlihatkan sisi originality-nya dan authenticity-nya. Itu yang saya pelajarin dari dia. Ya kalau liat gambar dia kan kayak cuma jodos gitu dong ya, gambar kayak dinosaurus, nasal. Tapi itu, itu otentik banget. Itu tadi dari tangan dia. Sementara artis-artis lain, influencer lain, itu memakai third party. Yang mana itu bukan gambar dia. Iya. Jadi, definisi bagus ini apa? Kalau saya belajar dari Gary V ya dari originality-nya dan authenticity-nya gitu loh. Seberapa otentik gambar itu terhadap karakter senimannya. Itu yang aku pelajarin dari dia. Itu makanya aku mau fans banget sama dia. Dan dia itu benar-benar educate market-nya. Dia punya community yang kuat gitu. Karena aku liat kebanyakan seniman itu masih terlalu fokus sama art-nya. Tapi justru malah melupakan community-nya. Yang mana menurut aku padahal building community itu penting banget. Itu kayak malah jadi core foundation ke depan untuk sukses seenggaknya sebuah project. Karena mau gimana pun, community yang bakalan ngasih feedback. Mereka yang bakalan bantu spread awareness terhadap founder-nya, artist-nya, dan sebagainya macamnya gitu sih. Iya, setuju. Setuju emang Gary V ini kayak influence berbagai macam sih Mas ya. Dari dulu tuh waktu NFT mungkin masih belum terlalu booming, dia influence orang-orang jadi content creator. Ya content creator, terus sama content-content dia yang carousel gitu. Itu kan juga terinfluence ya orang-orang Indonesia itu termasuk saya juga jadi content-content carousel. Dia dari 2008-2007 itu udah bisa ngeliat internet bisa sejauh apa, dan hampir 80%-90% apa yang dibilang terhadap dunia sosial media itu bener. Jadi ketika tahun lalu aku ngedengar tentang NFT dari dia, ya aku udah lumayan believe nih karena dia udah punya portfolio. Bener nggak? Apa yang dibilang dia 80% tentang teknologi itu bener, tentang sosial media terutama. Makanya waktu denger NFT, wah kayaknya ini bakalan berhasil deh. Cuma aku nggak bener-bener nyimak baik-baik. Aku cuma mikirnya dulu NFT cuma jualan gambar. Sehinggalah baru aku nyemplungnya Juli kemarin gitu. Jadi kayak dibilang telat nggak, cuma seharusnya bisa lebih early. Karena tau lah ya kalau misalkan makin early tuh di dunia teknologi tuh makin bisa menguntung-untung banget ya. Iya, setuju-setuju bener. Kata-katanya nih, boleh di note ya teman-teman ya. Jadi kita juga nggak boleh banget kayak langsung menolak gitu kan. Ada informasi baru langsung kita tolak, kita nyaman sama zona nyaman gitu. Belum tentu gitu kan. Karena kita harus, yang saya pernah tangkep dari Mas Fardiani, Mas Fardiani pernah berpesan ke saya, bergeraklah beriringan dengan teknologi teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau maju, itu tadi bergerak beriringan dengan teknologi. Harus adaptasi ya? Iya bener, beradaptasi lah dengan teknologi. Itulah istilahnya. Nah nih Mas Nasir, mungkin di sini teman-teman ada yang baru mau mulai nih. Oh mulai entah dia menjadi NFT kolektor ya, ataupun jadi artis. Kira-kira yang harus dipersiapkan itu apa? Selain wallet ya pastinya ya. Selain wallet, wallet tuh udah pasti ya. Iya, duit udah pasti sih. Udah pasti ya, wallet tuh udah pasti ya. Mungkin aku bisa kasih rekomendasi dari sisi invest-nya ya. Karena kalau misalkan invest sama create, itu dua hal yang berbeda. Gitu. Kayak kemarin soalnya ada orang minta konsultasi ke aku, dia punya brand, fashion, dia mau masuk ke dunia NFT. Nah, jujur dari mata investor, kalau disuruh, gue harus ngapain gitu kata dia, gue harus ngapain biar gue bisa sukses di NFT. Ya paling bener itu sebenernya paling awal ya, itu building community. Setuju. Learn how to build community. Fashion itu yang udah terjun ke dunia NFT di US, namanya Adam Bombs, The Hunters. Dia streetwear brand di LA. Dan waktu launching NFT tuh lumayan berhasil. Dengan harga 0,075 sampai 0,1 ETH. Yang dimana ketika sold out harga secondary marketnya itu tembus sampai 0,4, 0,6 ETH. Jadi, can you imagine dalam beberapa jam investasi kalian tuh langsung berkali-kali lipat, 6 kali lipat lebih. Waktu itu, aku agak nyesel tuh, kalau kan dulu masih kayak sosok research gitu kan. Jadi, waktu aku research lama, dia story-nya panjang banget sih. Karena kan udah mulai 10-20 tahun bisnis dia kan. Aku baca semua portfolio dia, tiba-tiba sold out. Tiba-tiba sold out. Sold out, cuma hitungan perin lah, cuma setengah jam paling. Nah, tuh pas nilai harga dari secondary itu langsung 0,2. Langsung ke budget, 2 kali lipat lebih mahal kan. Terus naik terus sampai akhirnya 0,4, 0,6 gitu. Ya, aku nge-refer dia, karena di industri-nya fashion, ke si Adam Bombs sama The Hunters gitu. Kalau aku pribadi, kalau misalkan ngasih saran ke artis, aku masih bingung, to be honest. Karena aku masih cuma invest, invest, invest. Kayak ngeliat market behavior-nya seperti apa. Yang menurut aku bedalah gitu. Cara kita invest sama cara kita create something itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau misalkan dari invest, kalau saran aku harus, yang pertama ya, harus bener-bener research dulu sih. Jadi, jangan asal masuk aja. Jangan kayak aku dulu lah, yang lost boy itu langsung masuk aja gitu kan. Karena, pokoknya mau langsung terjun, titik gitu dulu. Wah, parah deh pokoknya. Masuruh gitu 0,1. Lumayan lah, 5 juta lumayan kan. Lumayan banget lah. Yang pasti doing research dulu, nggak usah buru-buru, NFT itu project-nya banyak banget. Ada ribuan. Satu bulan itu bisa ribuan project. Jadi, kalau misalkan ada satu project nih, bagus. Terus, kalian ketinggalan itu nggak usah panik, nggak usah buru-buru. Ya udah, tinggalin aja, pelajarin aja. Market-nya kayak gimana. Dia nasa naik apa harganya. Pelajarin aja semuanya. Toh ada project-project lain yang bagus, yang masih menanti kok di depan. Karena, diurut aku, di dunia NFT maupun crypto currency lah ya, entry point itu sangat penting. Jadi, jangan sampai kita udah ketinggalan project nih, udah sold out, harganya udah melambung, kita FOMO. Ini yang paling menyebabkan kerugian nih, FOMO. Itu emosin paling nggak boleh itu. Itu emosin paling dilarang di dunia NFT. Karena banyak banget orang rugi besar karena itu, termasuk saya. Jadi, selalu, utamakan research, entry point, jangan sampai entry-nya terlalu tinggi. Jangan sampai itu beli di pucuk. Jadi, pakai kepala dingin aja gitu. Kalau misalkan ingat harga naik, jangan langsung bawahnya mau beli. Kalau misalkan ingat influencer pada ya, promo ini jangan bawahnya mau langsung beli. Jangan udah kepala dingin, lihat dulu. Pantau aja, wait and see. Toh, masih banyak project lainnya. Kalau emang itu ketinggalan ya. Gitu loh. Dan, jangan pernah masuk ke project yang overhype. Karena project yang overhype itu, volatility-nya sangat tinggi gitu. Jadi, sangat spekulasi kalau aku ngatnya. Bisa tiba-tiba naik banget, tapi bisa tiba-tiba turun banget. Turun banget. Nah, dulu tuh nggak ada yang nggaat aku kayak gini nih. Sehingga aku masuk ke project yang overhype. Dan akhirnya harganya drop banget. Jadi, kalau misalkan masih awal main NFT, tinggalin dulu semua project yang overhype. Kecuali dapet resell-nya. Atau dapet whitelist-nya. Gitu. Nah, kalau mau aman main NFT, dapetin whitelist. Biar kita bisa minting beli langsung dari developer dengan harga yang paling murah. Gitu. Setelah itu kita bisa lihat ke secondary market-nya. Kalau emang secondary market-nya harganya udah dua kali lipat, tiga kali lipat, ya kita minting. Kita mint project-nya sehingga lebih aman kan. Karena harganya udah harga paling bottom tuh. Harganya dari developer. Biasanya seperti itu. Gitu. Jadi, saran aku itu sih, jangan kebawa FOMO, peduli entry point, research itu penting banget. Jadi, yang menang di dunia NFT itu yang research. Research, ya. Research. Yang paling sering research itu yang menang di dunia NFT. bukan yang paling kaya, bukan yang paling pinter, tapi yang paling rajin research. Karena kalau kita lihat, sekarang gini, misalkan kayak, enak nih kalau di NFT yang kaya makin kaya gitu kan. Coba lu invest di Cyber Kongs Genesis. Loh, Cyber Kongs Genesis pada bulan Maret tahun ini kan, dia keluar bulan Maret kan. Iya. Itu harganya cuma Rp300.000. Rp300.000. Masa gak bisa sih invest Rp300.000? Dan pada bulan kemarin, September, itu floor-nya tembus Rp200.000. Rp200.000. Rp12.000.000 dari Rp300.000. Itu floor paling murah lho. Floor price itu harga paling murah. Belum kalau lu dapet yang rare ya, itu bisa lebih gila lagi. Jadi kalau bilang lu main NFT harus kaya, yang kaya makin kaya, gue gak setuju. di NFT itu yang menang, yang paling sering research, yang paling early. Itu, yang menang. Jadi, jangan pernah berpikiran yang kaya makin kaya. Enggak gak. Yang research yang paling kaya. Research ya, perbanyak research. Iya. Mirip-mirip sama saham berarti ya? Iya, kurang lebih sama sih. Jadi kayak emang harus visioner aja. Dan believe sama project-nya. Ini mas, kalau boleh tahu nih mas, pandangan mas, ini kan tadi soal NFT. Nah, kalau soal kriptonya nih, kalau soal kriptonya mungkin boleh sesuai pandangan mas hasil aja. Kita invest ke kripto itu worth it apa gak sih mas? Sebenarnya kalau dibilang worth it apa enggak, dari segi financial itu worth it banget ya. Worth it banget. Apalagi, banyak banget, perusahaan-perusahaan yang justru, open for investment-nya di awal, itu justru malah cryptocurrency, bukan NFT. gitu. Jadi, kayak misalkan ada game, di bulan Januari nanti rilis, namanya Illuvium. Itu keren banget gamenya. Dia bukan investment-nya dalam bentuk coin kan. Bukan NFT. Pada awalnya. Jadi, banyak lagi industri, yang melakukan hal tersebut gitu kan. Jadi, ya itu kenapa menurut aku sebenarnya worth banget. Cuma kalau ditanya, aku main apa enggak? Dulu aku main yes. Cuma semenjak aku tahu NFT, aku lebih pilih NFT sih, Mas. Oke. Jadi, pilihnya lebih NFT, memang ya tadi poin-poinnya lebih banyak ya, Mas, ya? Iya, benar. Oke. Nah, mungkin nih, terakhir nih, buat teman-teman nih, pesan-pesan, pesan-pesan lagi nih, dari Mas Nasir. Dan juga mungkin boleh dikenalin nih, karena Mas Nasir ini punya YouTube channel, teman-teman. Dan isinya itu daging semua, saya udah ngikutin. Ya mungkin memang videonya masih awal-awal nih, teman-teman. Tapi itu benar-benar diajarin basic, dan pengalaman-pengalaman Mas Nasir itu di-sharing semua. Terbuka banget ya di YouTube-nya, Mas Nasir. Boleh diperkenalkan, Mas? Jadi, teman-teman bisa banget subscribe YouTube-ku, namanya Nasir712. Di situ aku benar-benar coba jelasin, apa itu NFT, dengan bahasa yang awam. Karena aku yakin, kalau bahasanya terlalu dalam juga, orang jadi nggak ngerti, dari usia awalnya, dari mulai research, dan seterusnya. Gitu. Dan alhamdulillah banget, walaupun cuma viewer dikit, like awal-awal cuma 50 view, 75 view, tapi banyak banget yang DM, merasa bermanfaat, sampai berterima kasih, karena, bayangin aja pertama kali, dia terjun ke NF, itu langsung untung 0,1, 0,2. Yang mana, aku dulu terjun. Ruginya justru, 0,5 malah sampai. Dan bahkan sampai kena scam. Nah, aku mencoba prevent itu semua, buat teman-teman, dan nggak, bukan, bukan minta, bukan, gimana ya, bukan maksud ujungnya, bukan maksud ujung-ujungnya, minta bayaran, atau gimana ya, karena, aku, simply berpikiran, bahwa NFT ini, sangat bisa diadaptasi, ke semua industri. Dan gitu. Seterutama, di teknologi. Nah, karena industri di Indonesia banyak banget, ya kan, penduduk kita banyak, dan NFT itu kan digital piece yang dijual ya. Jadi, kalau kita jual barang ke luar negeri, itu kita nggak perlu repot lagi, masalah birokrasi, masalah ongkir. Aku bisnismen, aku jualan piring, setiap mau ngirim ke Rusia, kemana, itu selalu terkendala sama ongkir. Selalu terkendala sama birokrasi, yang ujung-ujung sering nggak jadi. Bayangkan kalau itu digital piece, dia mau beli, barang langsung sampai dalam hitungan detik. Nah, menurut aku, Indonesia bisa banget, mempunyai, perekonomian, gimana ya, bisa banget Indonesia itu naik, secara perekonomian, apabila kita tap-in ke dunia NFT sih. To be honest. Dan, hal ini bisa, menjadikan, NFT itu sebagai pemasok, utama devisa terbesar di Indonesia. Menurut aku ya, tanpa mencuri, kekayaan alam. Karena yang sekarang itu kan, ya kita tahu lah ya, batu bara, yang dimana, sifatnya itu klepto, kekayaan alam Indonesia. Tapi dengan NFT, kita tidak perlu melakukan hal tersebut. Dan kalau dibilang NFT itu, tidak ramah lingkungan, dan sebagainya, itu lagi dikerjakan semua, sama Vitalik Buterin, dan banyak juga network, di dunia blockchain, yang tidak memakai gas fee, sehingga, ramah lingkungan, seperti Solana, Cardano, dan sebagainya. Dan Ethereum pun, itu akan keluar version 2.0-nya. Yang dimana itu, benar-benar ada, murah banget gas fee-nya, efisien, dan jauh lebih ramah lingkungan. Jadi, don't worry, masalah itu, utamain aja, pengetahuan kita tentang NFT, pelajarin marketnya, dan sebagainya. Benar, benar, oke, setujuan. Oh, mungkin satu lagi mas, diketinggal. Kalau misalkan ada orang, ya, atau mungkin teman-teman di sini semua, mau mulai jadi, mengkoleksi NFT, kan ada tuh, banyak marketplace-marketplace ya, di NFT ya, yang menjual karya. Nah, itu kira-kira, kalau buat awal nih, kira-kira marketplace yang tepat, itu apa mas, boleh misalkan? Kalau dari segi investment ya, kalau dari segi investor, yang dimana, pasti kita harus melihat marketnya kan, market dulu nih, yang utamain kan. kalau dari market sih, paling besar OpenSea. Network paling besar, Ethereum. Itu kenapa aku selalu saraninnya, masuk ke OpenSea dulu, masuk ke Ethereum. Ini for the sake of, ini ya, kalau mau invest ya, bukan kalau mau create. Again, aku belum bisa nyariin apa-apa, kalau misalkan mau create. Tapi kalau mau invest, aku sangat sarankan, di OpenSea, di Ethereum. Karena marketnya itu, tinggi sekali itu, 90% lebih, market itu, adanya di, Ethereum Network. Gitu. So, aku lebih sarankan ke arah OpenSea, gitu. Oke, OpenSea memang, salah satu tertua ya, kalau nggak salah ya, Mas. Iya, dia salah satu yang pertama, dan kemarin, tempat-tembus volumenya, 330 juta dolar, satu hari. Itu, besar banget marketnya. kita kenaikan network dari NFT-nya besar sekali, dan kita gampang mau exit kan, kalau dengan market yang segitu besar. Benar, benar. Kayaknya yang kerja langsung ini, berpikiran, alih profesi. Sudah ada dua temanku yang kayak gitu loh. Baru, baru ngomong, udah. Baru kemarin bilang, kok lu siang-siang aktif, ternyata udah resign dia. Dibilang, ya, dari NFT, seminggu bisa 0,3, 0,4, 0,5, 0,3 itu kan, sama dengan sekitar 20 juta kan. Itu bersisna average loh, antara win sama loss-nya ya, 0,1 sampai 0,3. Ya, sedangkan digaji, dia 8 juta sampai 12 juta, gitu kan, yang mana jauh banget lah ya. Akhirnya dia, dalam satu minggu. Resign semua nih, kayaknya yang nonton nih ya. Aduh, oke, mungkin, diulangi lagi teman-teman ya, terima kasih banyak nih, buat teman-teman yang udah nonton. Mungkin juga masih penasaran, makin penasaran lagi. Nah, langsung aja ya, boleh komen di saya, tapi juga, kalau mau nanya-nanya lebih dalam, tentang koleksinya, itu langsung ke Mas Nasir. Boleh di spill mas, Instagramnya? Instagramnya nasir712, YouTube-nya nasir712, Twitternya nasir712, semuanya nasir712. Oke, semuanya nasir712, ya teman-teman, digabung semua. Nah, itu langsung aja, keep in touch, karena orangnya juga Mas Nasir, baik banget, humble banget ya, teman-teman mau nanyain, ya asal sopan, gitu ya, pasti juga Mas Nasir akan sharing, pengetahuannya, nggak, itulah, nggak terbatas. Itu aja, mungkin teman-teman, saya ucapin terima kasih, kalau nanti ada yang bingung, nanti saya cantumin link, Instagram, terus kemudian Twitter, dan juga YouTube-nya di deskripsi. Itu aja mungkin teman-teman, terima kasih banyak, udah nonton, terima kasih Mas Nasir. Thank you banget Mas Yam. Terima kasih udah sharing-sharing, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax